Kubu Anies Muhaymin mengajukan gugatan ke MK atas hasil pilpres, menuntut pemilu ulang tanpa Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres. Pakar hukum berpendapat tuntutan tersebut masuk akal karena melanggar prinsip pemilu, yakni Gibran dianggap melakukan pelanggaran etik berat. MK sebelumnya pernah menolak permohonan serupa pada pilpres 2019, namun kasus Gibran dianggap berbeda karena melibatkan ketua MK yang melanggar kode etik. Pakar lain juga menilai tuntutan pembatalan pencalonan Gibran wajar karena adanya dugaan permainan politik dalam perubahan peraturan MK. Dalam sistem demokrasi Indonesia, keberadaan oposisi berperan penting dalam menjaga keseimbangan pemerintahan. Pada masa Orde Lama, Masyumi, PSI, dan Murba menjadi partai oposisi, namun peran mereka meredup karena dibubarkan oleh Soekarno. Selama Orde Baru, PDI dan PPP berposisi sebagai oposisi terhadap Golkar yang didukung pemerintah. Setelah reformasi, PDIP menjadi partai oposisi kuat pada 2004 hingga 2014 mengkritik kinerja pemerintah SBJK. PKS dan Gerindra konsisten menjadi oposisi sejak 2009 dengan PKS berposisi oposisi hingga saat ini. Fraksi Demokrat DKI menuduh pemilu 2024 diwarnai politik jual-beli suara yang menguntungkan kekuatan kapital oligarki. Menurut mereka, kapital berlimpah mengesampingkan kaderisasi dan aspirasi rakyat dalam sistem politik yang transaksional. Demokrat mengkritik warga yang menerima iming-iming uang Rp200.000 per orang, meskipun mereka telah membantu dan menitipkan aspirasinya pada partai tersebut. Perolehan kursi Demokrat di DPR RI menurun dari 52 kursi pada 2019 menjadi 42 kursi pada 2024. Ketua Umum Demokrat, AHY, menyoroti tantangan besar politik uang yang mengkhawatirkan bagi demokrasi dan mempertanyakan sumber dana besar yang dibutuhkan untuk mempertahankan kursi. Dua pasangan calon, Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud, telah mengajukan gugatan PHPU KMK atas hasil Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Mereka meminta pemilu diulang tanpa melibatkan Prabowo Gibran karena pencalonan Gibran diduga melanggar konstitusi. PAN menanggapi gugatan tersebut sebagai tindakan mengada-ada karena permintaan mendiskualifikasi Prabowo Gibran dianggap menghilangkan hak konstitusional pihak lain. PAN menilai Prabowo Gibran berhak dipilih dan memilih sama seperti warga negara lainnya. Pendaftaran UTBK SNBT 2024 masih dibuka hingga 5 April. Peserta yang dinyatakan lulus SNBP harus mendaftar ulang untuk menjaga kelayakan di jalur SNBT. Para penerima KIP kuliah mendapatkan biaya pendaftaran gratis. Peserta UTBK SNBT tidak dapat memilih jadwal atau mengatur sesi ujian. Penentuan jadwal diserahkan pada sistem. Untuk program studi seni dan olahraga, peserta dapat mengunggah portofolio yang sama dengan SNBP atau mengunggah karya baru. Peserta diimbau untuk memilih lokasi pusat UTBK dengan cermat dan mempertimbangkan jarak dan kapasitas peserta yang diterima. Panitia menyarankan agar peserta tetap tenang, mengikuti aturan, dan yakin dengan pilihan mereka. Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menyatakan Demokrat merasa beruntung keluar dari koalisi perubahan karena menurutnya mereka akan hancur jika tetap di sana. Partai Nasdem dan PKB menanggapi pernyataan AHY. Nasdem enggan menanggapi, sementara PKB menilai pernyataan tersebut tidak penting dan berdasarkan penilaian pribadi AHY. PKB juga menyindir Demokrat dengan menyatakan bahwa oposisi juga bisa dijual untuk mendapatkan jabatan menteri, merujuk pada jabatan menteri ATER BPN yang diperoleh AHY. TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD mengajukan gugatan KMK untuk menggugat hasil pemilu 2024 meminta diskualifikasi Prabowo-Gibran, pemungutan suara ulang, dan pembatalan keputusan KPU. Gugatan tersebut didasarkan pada dugaan pelanggaran hukum dan etika dalam pendaftaran Prabowo-Gibran. TPN menyertakan 151 halaman dokumen, 30 saksi, dan 10 ahli dari berbagai daerah. Sidang perdana akan digelar pada 27 Maret 2024 dan putusan diharapkan keluar pada 22 April 2024. TPN berupaya melindungi saksi-saksinya dari intimidasi atau intervensi. Sementara itu, PPP memberikan ucapan selamat kepada Prabowo-Gibran, meskipun partai tersebut mendukung Ganjar Mahfud dalam gugatan ini. Mahkamah Konstitusi, MK, menetapkan batasan jumlah kuasa hukum untuk sidang PHPU Pilpres 2024, yaitu 10 orang per pihak ditambah 2 prinsipal, calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, jumlah saksi juga dibatasi, namun belum diungkapkan jumlah maksimalnya oleh MK. Pada PHPU sebelumnya, hanya 15 saksi yang diperiksa. Pembatasan ini berlaku untuk semua pihak yang terlibat, termasuk pemohon, termohon, KPU, pemberi keterangan, bawaslu, dan pihak terkait, pasangan calon rival. Umar K. mendeklarasikan dukungan kepada Heru Budi Hartono untuk pencalonannya sebagai gubernur DKI pada Pilgub 2024. Heru Budi merespons dengan singkat, biar alam semesta yang menjawab. Umar K. menilai kinerja Heru menguntungkan masyarakat dan telah membentuk relawan, sahabat Heru, untuk mendukungnya. Heru dianggap memiliki integritas, kemampuan, dan dedikasi untuk memimpin Jakarta secara efektif. Kementerian Agama, Kemenap, mewanti-wanti masyarakat agar tidak terjiur dengan Biro Perjalanan yang menawarkan haji dan umrah berbiaya murah untuk menghindari penipuan. Penyelenggara haji dan umrah wajib memiliki izin resmi, yang dapat diperiksa melalui sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umrah dan haji khusus, Sisko Patuh. Hindari memilih paket murah karena dapat berujung pada layanan yang buruk, seperti keterlambatan tiket dan visa, atau bahkan penelantaran jamaah di Arab Saudi. Kemenap telah menindak tegas penyelenggara yang menelantarkan jamaah dengan sanksi penghentian sementara atau pembekuan. Masalah umum saat registrasi KIP kuliah jalur SNBT adalah nomor KIP yang tidak terdaftar. Cara mengatasinya, masuk ke akun KIP kuliah, daftarkan seleksi, centang fakta integritas, simpan seleksi, kembali ke data pribadi, status akan berubah menjadi, terdaftar. Peserta dapat memperoleh bantuan pendaftaran melalui efaki, kontak S di laman KIP kuliah, email pengaduan, media sosial resmi, atau diskusi dengan operator KIP di perguruan tinggi. Jadwal penting KIP kuliah jalur UTBK SNBT 2024 meliputi registrasi akun SNPNB, pendaftaran UTBK SNBT, pelaksanaan UTBK, pengumuman hasil SNBT, dan proses seleksi KIP kuliah Merdeka. Susilo Bambang Yudhoyono, SBE, melakukan kampanye intens untuk kemenangan Prabowo-Subianto Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024. Partai Demokrat mendapat tugas memenangkan Prabowo-Gibran di Jawa Timur dan berhasil meraih 66 persen suara di provinsi tersebut. Hasil tersebut menunjukkan keberhasilan mesin Partai Demokrat yang solid, diakui oleh Prabowo sendiri. Demokrat sebelumnya bergabung dengan Koalisi Perubahan tetapi kemudian keluar dan mendukung Prabowo dalam Koalisi Indonesia Maju, KIM. Tim Hukum Anies Muhaimin mengajukan permohonan PHPU Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Tim Hukum telah menyiapkan bukti-bukti kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Mereka juga meminta diskualifikasi Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dan pemungutan suara ulang. Ari Yusuf dari Tim Hukum Amin menjelaskan bahwa pencalonan Gibran bermasalah sejak awal karena usianya yang tidak memenuhi persyaratan. Tim Hukum telah menguraikan fakta-fakta di lapangan terkait dugaan kecurangan pemilu, termasuk pembagian bansos yang masif dan keterlibatan aparat penyelenggara dan pemerintah. PT Pertamina menerapkan strategi pertumbuhan ganda untuk memenuhi kebutuhan energi nasional dengan fokus pada dekarbonisasi dan pengembangan bisnis berkarbon rendah. Strategi ini mencakup mempertahankan kebutuhan energi saat ini dengan meningkatkan produksi minyak dan gas, serta mengembangkan bisnis rendah karbon seperti karbon offset dan karbon capture storage. Pertamina mengalokasikan belanja investasi ke sektor hulu, 62%, investasi kilang, 20%, dan UN Renewable Energy, 15%, dengan rencana untuk meningkatkan alokasi untuk bisnis rendah karbon di masa depan. Pertamina memprioritaskan transisi energi yang berkelanjutan tanpa mengorbankan keamanan dan ketersediaan energi. Tantangan transisi energi di Indonesia meliputi teknologi, pembiayaan, dan pengembangan SDM yang dihadapi Pertamina melalui teknologi dan kolaborasi. Tahun 2024, SNBT mengalami perubahan dalam seleksi masuk perguruan tinggi, termasuk Peserta yang lulus SNBT tidak dapat mendaftar di jalur mandiri untuk menghindari kekosongan kursi. Calon mahasiswa dapat memilih hingga 4 program studi, 2 akademik, dan 2 vokasi. UTBK akan menyertakan soal isian singkat yang memerlukan jawaban yang ringkas dan final.